Terus yang ini, ini kan tadi terbuka nih, terbuka nih kan, kayak gini, kan, kita pasangnya, dikeluarkan dulu udaranya, dikeluarkan, ini kan ada udara nih, tadi itu kan kosong nih, kita isi dulu, udah keluar dia tuh, baru kita kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di vlog saya hari ini, hari ini kita ada 6 pasien yang mau dioperasi, Insya Allah, sekarang lagi persiapan, ada pasien pemasangan CDL, apendik, debu demen, dan juga ada pasien yang akan dilakukan tindakan kuretase. Sekarang persiapan dulu, dimulai dengan pemasangan CDL dengan dokter spesialis anestesi. Seperti biasa, kita akan mempersiapkan alat untuk pemasangan CDL-nya, ini sudah satu set, ini double lumennya, ini arah ke bagian dalamnya nanti, Nah, ini untuk alat untuk cuci darahnya, dimasukkan ke sini, selangnya ya, dan ada beberapa jarum yang kita persiapkan untuk pembiusan secara lokalnya, pakai lidokain, untuk memasukkan heparinnya, ini heparinnya sudah kita siapkan, sekalian nama lidokainnya. Alat yang perlu kita sediakan, pertama untuk desipektan, tadi sudah disamputkan nih, untuk cuci pasien, terus null holder untuk jahit, terus gunting benang, klem atau mosquito, sama pingset cirugis atau anatomis. Terus, yang diperlukan lagi, speed-nya ada 4. Speed 10 cc, 2, yang diisi NACL kosong, tanpa ada heparin atau yang lain-lainnya, tergantung dokternya. Nah, kalau misalnya dokternya bilang pakai heparin, berarti NACL-nya kita campur pakai NACL, NACL sama heparinnya, 1 cc. Dicampurkan di sini, baru dimasukkan ke speed 10 cc. Terus speed 5 cc untuk lidokain, ini untuk bius pasiennya, sebelum tindakan. Terus speed 3 cc, itu heparin disiapkan, karena nanti tergantung dokternya, mau pakai apa tidak. Kita siapkan saja, maaf, 3 cc atau 1,5 cc, disiapkan saja. Ditaruh di sini, kalau Mary, ditaruhnya di sini, karena ini untuk masuk ke pembuluh darah. Kalau yang lidokain, kita jauh-jauhkan dulu. Terus, alatnya yang untuk dipasang, yang pertama speed 5 cc, ini sudah yang termasuk alat yang tadi di dalam, 1 set cdl-nya, terus ini abokatnya ada 2, cuma yang ini tidak dipakai, yang ini yang dipakai, yang besar. Nah, yang ini diisi cairan yang kosong NACL tadi, terus dikeluarkan dulu cairannya, sudah keluar atau belum, Keluarkan dulu udaranya, oke, terus wire-nya kita masukkan dulu, paskan dulu, cocok nggak wire-nya, masuk dia apa nggak. Jangan nanti pas dia kita pasang, wire-nya macet, lama ya dikerjanya, karena sekali cucu nanti goyang dikit, kita cucu yang lain kan, arterinya. Oke, nah tuh, udah pas nih wire-nya, udah, berarti masukkan keluar, masuk keluar dulu, oke, nggak ada macet. Oke, posisinya gini, terus wire-nya, ini yang mau dipasang, cdl-nya, ada cdl-nya, ada cdl-nya, ada cdl-nya, ada cdl-nya. Ada cdl-nya, terus dilator-nya, ini untuk pembesar pembuluh darahnya nanti. Ini isi dulu ya, cdl-nya isi dulu sama nacl. Terus ini, skapelnya, pisaunya, nggak perlu kita ambil pisau yang lain. Terus yang ini, ini kan tadi terbuka nih, ini terbuka nih kan, kayak gini, kan, kita pasangnya, dikeluarkan dulu udaranya. Keluarkan, ini kan ada udara nih, tadi itu kan kosong nih, kita isi dulu, udah keluar dia tuh, baru kita kunci. Dua-dua kayak gitu, kita isi dulu, baru tutup. Yang penting udaranya udah keluar dulu. Ada lagi pertanyaan? Iya, ini tetap diisi, kalau bisa keluarkan dulu udaranya, 3 cc aja. Oke, ada lagi? Ini yang dilator ya? Ah, dilator. Iya. Pisaunya pakai nanti, untuk melebar? Ini dari alat. Mau pelebar ya? Ini yang sering dipanggil. Terus ini, untuk menutup ini. Oke. Perkara-kara ini, ini harus diisi kan ya? Ya, diisi dulu, sama ini juga diisi. Oke. Ini pasien yang mau di depredement. Ini pasien selanjutnya. Itu fraktur, kena mesin rumput. Ini next, pasien selanjutnya. Digiti. Dua, tiga, empat, lima. Tertimpa benda burak reposisi, pasang git. Alhamdulillah, udah selesai pasang git dan reposisinya. Next, lanjut. Oke, sekarang kita akan melanjutkan operasi hari ini dengan diagnosa appendicitis. Ini umur pasiennya 44 tahun. Ini masih anak-anak. Kita siapkan alat-alatnya dulu ya. Alhamdulillah operasi appendicitis sudah selesai, teman-teman. Tadi lebih cepat dari perkiraan, sekitar 50 menit, karena appendicitisnya tidak lengket-lengket. Dan anaknya itu berusia 14 tahun, kurang lebih ya. Sekarang kita mau operasi appendicitis yang kedua. Jadi pasien hari ini total ada 6 orang. Ini pasien yang terakhir ya. Selesai. Insya Allah. Udah jam 4.40. Alhamdulillah, sekarang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan tadi sudah selesai operasi 7 orang pasien dengan appendicitis 2, kuret 2, kemudian ada pemasangan CDL, dan juga debridemen 2 orang. Dan yang terakhir ini agak lama proses operasinya. Kuret AC dengan nenek-nenek yang sudah berumur sekitar 79 tahun. Jadi ya lumayan capek, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Mudah-mudahan pasiennya dalam keadaan sehat-sehat saja, sampai pulang pada saat hari yang ditutupkan oleh dokter DPJP-nya. Oke, sekian dulu vlog saya dan teman-teman hari ini. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat menikmati.